Nah ini dia untuk cananya, kita mulai dari yang ini aja, kita kasih makannya sekalian Sob, ikannya enak Magot kering ya Sob, nah warnanya jadi kayak gitu, telah dicampur ya, jadi agak magot crispy, agak kekuningan Nah langsung aja kita kasihkan ke ikannya, saya kasih untuk ikannya secukup, paling segini Sob, untuk magot keringnya ini, segitu aja Hmm ikannya tuh lumayan lahat Sob, setelah dikasih magotnya ini, ini tanknya kotor sekali, nah ini dia magotnya Sob Kita kasih ke ikannya ini, kita bersih-bersih lagi untuk tanknya Halo, lagi percayaan dari seluruh Indonesia, semoga kalian sehat selalu dimana pun kalian berada dan tetap semangat ukip ikan cana pesen Nah halo, melihat lagi dengan saya Surya di Kasur Whispoin Sob, di video kali ini, saya akan melanjutkan video sebelumnya Sob, mengenai Ini pakan untuk ikan-ikan saya yang ada di sini Sob, untuk pakan yang saya pakai kali ini tuh bahan dasarnya itu magot Sob Sekalian juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang dari postingan yang sebelumnya saya upload di Instagram, kayak gitu Sob, mengenai postingannya ini Nah dan komentar-komentar kalian, nah sekalian menjawab Nanti setelah videonya ini, tanggapan kalian seperti apa Menurut kalian tuh seperti apa, kalau kayak gini pakannya tuh kalian terpilih di kolom komentar Sob Apakah masuk akal atau kayak gimana Tentang pakan yang saya kasih ke ikan-ikan yang ada di sini Sob Kalian bisa tulis di kolom komentar nanti Selanjut videonya Nah ini dia magot kering, sisa segini Nah seperti apa yang saya bilang tadi, untuk bahan dasar pakan itu saya buatnya tuh dari magot kering kayaknya Sob Nah magotnya tuh, kayak gini Nah tujuan awalnya tuh saya beli magotnya untuk pakan untuk cana maru Sob, biar lebih murah kayak gitu Nah dibanding saya beli yang teman-teman jual di merek kalian gitu yang kalian jual Kalau saya pakai di sini tuh cepet sekali habisnya Sob Makanya saya coba, udah deh gak apa-apa saya beli yang kiloan kayak gini aja Nah setelah saya kasih beberapa kali kepedaikannya Mulai tumbuh pikiran kenapa gak saya campurkan aja dengan sesuatu kayak gitu Nah seperti yang teman-teman buat kayak gitu Sob Nah untuk campurannya sendiri tuh yang saya pikirin tuh ya coba saya tambahkan multivitamin Kenapa gak ada salahnya saya campurkan multivitamin kayak gitu Sob Nah jadinya kita coba Biasanya tuh selain untuk treatment bunganya tuh dapet Kalau ditambahkan multivitamin kayak gitu tuh Juga bisa untuk menambah daya tahan tubuh pada si ikannya gitu Nah biasanya kan kita pakai multivitamin tuh agar menjaga tubuh kita tuh tetap sehat ya Sob Dia gak ada trik khususnya sih untuk nyampurnya cuma dicampur biasa Untuk kapusulnya dihancurin abis itu disaring abis itu dicampur ke maggotnya gitu Sob Nah setelah beberapa kali saya kasih untuk ikannya tuh saya lihat saya mati gitu Untuk responnya sih dia gak ada respon yang negatif gitu ke ikannya Dia gak menunjukkan gerak-gerik yang aneh setelah saya kasih untuk Apa namanya untuk maggot yang saya campur kayak ini ya Yang saya amati itulah setelah dikasih tuh untuk warnanya tuh dia lumayan lebih cerah ya Sob Entah karena multivitaminnya atau pakan yang lain Ya kita masih amati disini Sob untuk bakannya ini Nah untuk multivitaminnya sendiri tuh yang saya pakai tuh yang kayak gini Sob Nah yang kayak gini Untuk kandungannya sendiri dia lumayan banyak Sob Yang namanya multivitamin dia ada vitamin A nya kayak gitu Ada vitamin B kompleknya vitamin C juga ada Vitamin D nya ada vitamin E nya juga ada kayak gitu ada kolikasit ada kalsium Ada magnesium nya ada zinc Banyak sekali Sob kalau untuk detailnya mungkin saya potokannya nanti saya tempel kayak gitu Biar lebih detail untuk kandungan multivitaminnya ini Yang tertera disini Sob dibungkusnya ini Gimana pendapat kalian tentang multivitaminnya Sob Nah yang saya campurkan untuk pakan ikan cana Nah yang melalui maggot kering kayak gitu Nah apakah menurut kalian yang saya pikirkan itu masuk akal kayak gitu Apakah akan menimbulkan efek negatif yang berbahaya kayak gitu Gimana pendapat kalian apakah di rumah kalian sudah ada yang coba kayak gitu Atau sudah ada yang pakai Gimana pendapat kalian Sob Tentang multivitamin yang dicampurkan ke maggot kering kayak gini Dia mix jadinya seperti apa yang saya bilang tadi Dia selain untuk treatment bunga pada cana maru Dia juga untuk penampak daya tahan tubuh kepada si ikan cana Nah gimana menurut kalian? Kalian bisa tulis di kolom komentar Sob Nah kita lanjut saja Bu Biar nggak terlalu lama untuk videonya Kita lanjut ke proses pembuatannya ini Dia sangat sederhana sekali ya Sederhana sekali Yang pertama itu kita hancurkan untuk maggot keringnya Eh sorry Kita hancurkan untuk multivitaminnya itu habis kita ayak Habis itu kita ayak Habis itu kita campurkan ke maggotnya Tinggal di seks atau di mix kayak gitu Sederhana ya Sob Oh ya Sebelum kita lanjut videonya Sekali lagi saya berterima kasih sekali sama teman-teman Yang sudah berkunjung di channel saya Sob Sudah like Sudah meninggalkan komentar dan sarannya Thank you sekali Sob Sudah subscribe Thank you Semoga kedepannya Untuk channel ini bisa lebih menginspirasi lah Menginspirasi lagi ya Sob Nah bisa lebih membantu sebagai tempat diskusi juga Untuk teman-teman di channel ini Sob Kalian bisa tulis di kolom komentarnya Nanti kalian Nanti saya akan bales satu persatu kayak Sob Nah mengenai saran kalian Mengenai pertanyaan kalian Sebagai tempat diskusi kayak Sob Hmm Itu sih harapannya Untuk kedepannya channel ini Semoga aja kayak gitu ya Ya tetap pantau Tetap amati Mengenai kegiatan saya yang saya lakukan di Mini Galera ini Sob Lanjut Nah Untuk disini yang satu cup Kayaknya Sob Satu cup plus Untuk kayak gini Saya pakai Dua kapsul Nah Untuk pakan yang segini saya pakai Eee Seminggu misalnya Seminggu Setelah pakai itu Saya tutup rapat lagi Oke Untuk kayak gini Ini Dia full untuk maggotnya Seperti ini Saya pakai seminggu Biasanya ya Langsung aja kita hancurin dulu Sob Untuk Kapsulnya Hmm Baranya Ini saya hancurin Ini saya hancurinnya Pake Palu Kayu kayak gitu Saya hancurin Biar Hancur dulu Berarti Sebaru saya Ayah Ini dia Kepeng kayak gitu Sampai Oke Kita turunin Nah Kita pakai Nggak ya Ntar kayak gini Sob Jadinya Kurang bagus ya ya yang sudah saya hancurin kayak gitu jadinya dia untuk serbuknya ini dia warnanya agar kekeningan gitu jadinya nggak merubah warna si mangkotnya ini kita pernah ini setelah halus nanti tinggal diayak kayaknya sop pakaiannya ini dia sisa-sisanya itu kita coba hancurin biar dapat yang lebih habis-habis semuanya ini adalah kulit kapsulnya warnanya kayak gini aja ini dia hasil ayakannya untuk apa namanya kapsulnya yang sudah dihancurin gitu kayak gitu dia hasilnya setelah itu langsung kita masukkan untuk maggot keringnya nih tinggal dicampur kayak ini tuh biasanya saya pakainya jadi aku itu segini sudah banyak langsung kita tutup dulu abis itu kita kocok ini deh vitaminnya tuh ada di bagian bawahnya kayak gini sop kita kocok sampai dia menyampurnya tuh merata kayak sop itu serbuk kapsulnya ini yang sudah kita hancurin menurut saya untuk kapsulnya apa namanya untuk maggotnya kayak gini itu dia awet lumayan awet tapi kita harus simpennya tuh dengan tutup yang rapat kayaknya sop nggak bisa kita biarkan di tempat terbuka kayak gitu tutupnya tuh karena untuk maggotnya tuh kalau menurut saya kalau dia layu kayak itu dia nggak kurang bagus ya itu biar dia tetap renyah kayak gitu mending kita kasih tutup yang rapat kayak gini nah setelah kita campur kita mix nah hasilnya tuh kayak gini tuh dia agak-agak kekuningan gitu enggak enggak terlalu jelas ini dia hasilnya untuk maggot kering yang sudah dicampur kayak ini kalian bisa langsung kasihkan ke ikan ya sop nah gimana mendapat kalian cara buatnya dia sederhana sekali bukan sangat simple sederhana ya langsung aja kita kasih ke ikan eh jatuh untuk yang ini kita tutup dengan rapat lagi biar enggak layu biar enggak biar tetap garing untuk maggot langsung aja kita kasih ke ikannya nah ini dia untuk cananya yang bawahnya iya dari kita mulai dari yang ini ya kita kasih makannya sekalian sop ikannya enak didah eh maggot keringnya sop nah warnanya jadi kayak gitu telah dicampur ya jadi agak maggot crispy agak kekuningan kayaknya sop nah langsung aja kita kasihkan ke ikannya saya kasih untuk ikannya secukupnya paling segini ini untuk maggot keringnya ini segitu aja hmm ikannya tuh lumayan lahat sop telah dikasih maggotnya ini hmm lanjut ini hiternya kotor sekali nah ini dia maggotnya sop kita kasih ke ikannya ini kita bersih-bersih lagi lagi untuk tanknya untuk tanknya ya lahat sekali sop makan 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 nah ini juga kita lanjut yang di sebelahnya sop kita kasih maggot keringnya buat treatment keren banget oh sabar mas wuhh dia ganas ke ikannya tuh detailnya kayak ya ada cabungan tuh bunganya tuh dia tipis sekali tapi warnanya udah lumayan naik untuk ikannya sop maka gimana apa dapat kalian ngelih si kuning satu ini sop kasih maggot kering gak ya aduh nah kita lanjut kasih makannya dengan cara-cara maru yang disini sop nah yang ini baru dibersihin tanknya udah lebih kelihatan tuh ikannya sop hmm langsung kita kasih nah kita kasih ke channel yang ini channel maru juga sop iya lapar sekali ya sih hmm yang atasnya juga kita kasih kita kasih kita kasih yang detail ikannya nih kalian bisa lihat ini yang bawah tadi bawah ini masih progress dia cabungnya tuh tipis ke sebelumnya dan yang atasnya ini dia dah ada bunganya tapi secubrit kita kita rawat ini dah salah satu resikonya kalau kita rawat channel nya itu dari baby sekali yang masih belum bisa di sortir kayak gitu masih kecil sekali ya hasilnya ya kayak gini ini kita terima kalau mau bagus tuh ya beli yang sudah sortiran atau size 10 cm 15 cm kayak gitu kita bisa sortir lebih detail untuk ikannya kalau dari baby sekali agak sulit ya ini dia hasilnya kita terima aja kita keep dia kita rawat dengan sepenuh hati kayak nah ini lanjutnya kita kasih yang ini untuk maggot keringnya sop terlalu tinggi kita turunin dikit nah biar kelihatan nih si mas red sampitnya kita kasih juga wow harapannya sih biar bunganya itu bisa cepet pecah untuk maru yang red sampitnya sop lama sekali tetap sabar nih untuk maru yang atas kita kasih juga yang ini kita kasih juga kok lebih cepet jatuh ke bawah deh oke nah yang ini kita kasih juga yang ini kita kasih juga hmm nah mungkin itu tadi sop mengenai bagaimana apa dasar pikirannya kenapa saya coba mix untuk maggot keringnya dengan multivitaminnya ini kayak gini cara buatnya juga seperti tadi dia sederhana sekali tinggal dihancurin aja abis itu disaring abis itu dicampur ke maggotnya agak mirip seperti buat kentang crispy ya sop ya tambahin bumbu abis itu disik kayak itu dikocok ya sop bagaimana mendapat kalian setelah melihat videonya tadi sop mengenai cara buatnya dan tujuannya kayak gimana apa manfaatnya kayak gitu kalian bisa tulis di kolom komentar sop apakah menurut kalian masuk akal atau dia berbahaya kayak gitu ada tulis di kolom komentar sop nah mungkin sekian dulu untuk video kali ini sampai jumpa di next konten berikutnya jangan lupa sarannya sop jangan lupa subscribe juga thank you